Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Perkenalkan Nama saya Janilato Rahmatullah NPM 21811 0033 Mengambil jurusan di Psikologi Novilitas Islam Riau Dengan basen pengampu Peter Fikri Igris SPSI MSB Nah selanjutnya Jangan lupa subscribe, share, dan like Terima kasih Di video perdana saya kali ini Saya akan menjelaskan tentang Tahap-tahap proses perkembangan manusia Dimulai dari jangin Sampai di berusia 60 tahun ke atas Apa-apa saja dilewatinya Dan perubahan-perubahan Apa saja dialaminya Dari perubahan fisik Maupun perubahan psikologi Dan ada juga tambahan berupa teori Serta penelitian Menurut para ahli psikologi Nah sebelum mulai Tentang pembahasan perkembangan manusia Kita harus mengetahui terlebih dahulu Apa definisi dari perkembangan manusia tersebut Nah proses perkembangan manusia itu Memiliki arti Yaitu serangkaian perubahan progresif Yang terjadi sebagai Akibat dari proses kementangan Dan pengalaman Menurut Fadendayu Menyatakan bahwa perkembangan Berarti perubahan secara kualitatif Ini berarti Ini berarti Bahwa perkembangan Bukan sekedar penambahan Beberapa sentimeter Pada tinggi berseorang Ataupun Peningkatan kemampuan seseorang Nah Melalinkan Suatu proses integrasi Dari berbagai struktur Dan fungsi yang kompleks Nah berikutnya adalah Teori Teori pada perkembangan manusia itu Ada tiga Yang pertama adalah Nativisme Kedua Npirisme Dan ketiga adalah Konvergensi Teori yang pertama adalah Teori Nativisme Teori Nativisme ini adalah Teori yang dikamukakan oleh Shepard Howard Teori ini menitip beratkan Pada pandangan biologi Dalam manusia Contohnya seperti Gambar di samping Menunjukkan tentang Teori Nativisme tersebut Nah Yang kedua adalah Teori Empirisme Teori ini dikamukakan oleh John Lodge Yang mana Sering disebut Teori Tabula Rasa Teori yang terisemini Berlawanan dengan teori sebelumnya Teori yang terisemini juga Dinyatakan Bahwa perkembangan seseorang Ditentukan oleh pengalaman Pengalaman Sebelum mereka lalu Secara di hidup Teori yang berikutnya adalah Teori Konvergensi Teori ini merupakan Gabungan dari teori Yang saya sebutkan sebelumnya Teori ini dikamukakan oleh William Stan Yang mana menurutnya Baik itu pembawaan secara Biologis Ataupun secara lingkungan Sudah mempengaruhi Individu tersebut Bila Ustaz melakukan penelitian Terhadap anak-anakabari identik Yang ada dianggung Dan dari foto genetik Anak-anakabari identik ini Memiliki sifat-sifat Ketukungan yang sama Anak-anakabari identik ini Dipisahkan dari pasangannya Dan ditempatkan Di lingkungan yang berbeda Anak-anakabari identik Yang telah dipisahkan tadi Dipertemukan kembali Dilihat Mereka memiliki Sifat-sifat yang berbeda Setelah dipertemukan Walaupun secara genetika Mereka itu sama Jadi dapat disimpulkan Bahwasannya Faktor keturunan Tidak menentukan secara mutrok Berikutnya adalah Tahap perkembangan Di tahap perkembangan ini Saya akan menjelaskan Tentang Tapa awal sampai tahap akhir Dalam proses perkembangan Tahap perkembangan pertama Adalah tahap manusia Sebelum akhir Atau prenatal Tahap ini terjadi Ketika satu ses perma Masuki afung Korosan yang disebut Dengan pembuhan Sedangkan Afung yang dibuahin Tersebut Dan makan dengan zikon Perkembangan prenatal ini Dibagi menjadi tiga masa Yang pertama adalah Masa general Yaitu Masa berlangsung Pada minggu pertama Hingga kedua Di masa ini Dibagi mulai tumbuh Dan menempel Pada diminggu rahim Yang kedua Dalam masa minggu ini Masa minggu ketiga Dan di 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 masa minggu ketiga Kembalangan sel mulai meningkat Tajam Dan di masa minggu ketiga Dan di masa minggu ketiga Pada minggu ketiga Sarap tulang belakang Mulai terbentuk Dan sekitar pada hari ke-21 Mata mulai muncul Dan pada hari ke-24 Sasal yang akan membenci jantung Mulai membedakan diri Minggu ke-4 Bonggal tunas yang akan membentuk Lengah dan kaki Akan muncul Minggu ke-5 sampai ke-8 Jantung mulai berdata Tangan dan kaki mulai dapat dibengarkan Wajah mulai memperbentuk Dan saluran pencernaan mulai muncul Nah ketiga adalah masa fetal Kalau masa fetal ini Diterjadi pada bulan ke-7 sampai ke-9 Nah dimana regorgan janin Mulai matang Hingga tahakan janin dapat bertahan Di luar rahim Serta otomnya mulai bergerak Pada bulan ke-6 Mata dan kelopok mata mulai berbentuk Tersempurna Rampu-rampu pada janin mulai tubuh Rekors itu menggenggam Dan terhadap rasa sekelan kondisi Tidak teratur Itu mulai muncul Pada bulan ke-7 sampai ke-9 Janin pun mulai memanjang dan berat Kemudian argoh organ Mulai berfungsi Hal yang paling penting Yang terjadi pada fase ini Yaitu lingkungan dalam inter Temanya dipengaruhi oleh kondisi Psikologi dan fisik ibu Ketika mengandung itu Mempunyai dampak psikologi tertentu Kedua adalah masa bayi Yang mana masa bayi ini berlangsung 2 tahun pertama setelah 2 minggu kelerangan Jadi ciri yang pertama itu Seperti pertumbuhan dan perubahan yang besar Berukurannya ketergantungan Meningkatnya digitalitas dan promosionalisasi Serta masa yang menarik sekaligus Sebelumnya fisik Karena masa bayi itu terjadi Masa sur Sedangkan sisi lagunya Terjadi secara besar Bayi juga mampu Kita karapek Seperti bayi yang mengapai Cara menahan makanan Dan juga menahan nafas secara refleks Ketika dijatuhkan ke dalam air Serta menggerakkan tangan dan kaki mereka Agar dapat mengampu Untuk beberapa saat Jadi bayi ini Dilahirkan bukan berarti Detik bisa apa-apa Tetapi mereka lahir ke dunia Dilengkapi dengan sejumlah refleks Yang aktif secara genetika Bayi juga mempunyai Kemampuan motorik Dan persepsi Dalam waktu 12 bulan Bayi akan mampu duduk Sehingga berdiri Membuku Memanjat Dan sering kali berjalan Sedangkan pada tahun kedua Pertumbuhan mengelang penampatan Para sekolah juga meyakini Bahwa kemampuan Psikologi motorik Dan persepsi Paling berpasangan Nah Bagi Belah bahasa inggris Artinya adalah Infant Bahkan infant Ini berasal dari kata Infant Belah bahasa matin Yaitu Tidak bisa berbicara Jadi pertanyaannya Bagaimana para peneliti Mengetahui Bayi bisa mendengar Atau mendekat sesuatu Disini Para psikologi Tidak memiliki Cara rent Selain menjadi Pakar Terlebih Yang cerdik Caranya itu Dengan memeliti Secara sistematis Apa yang dilihat oleh bayi Teknik ini Disebut dengan Teknik pembelian Pembelian Atau Referential looking Cara lain untuk Mempelajari Persepsi bayi Juga dengan membiasakan bayi Pada rasanya tertentu Dengan menggunakan teknik ini Para peneliti menemukan Bahwa Sejak usia 7 hari Bayi itu telah mampu Mengenali wajah Dan menyelaraskan Dengan auditory Dan rasanya visual Yang ketiga ini adalah Masa kanak-kanak Masa kanak-kanak ini Awalnya Berlangsung pada umur 2-6 tahun Masa ini dianggap Sebagai saat belajar Untuk mencapai Keterampilan Dan mencoba hal-hal baru Nah Cili-cili nya itu Yang pertama Semakin baiknya Penguasaan terhadap Tanganan kakinya Yang kedua Kemampuan bangsa Lebih baik Dan juga Masa ini dikatakan Sebagai usia cerewet Atau ketriwuk keki Ketiga Terlibat dalam permainan Yang lebih berstruktur Dengan teman-teman sebayanya Dan yang terakhir Di akhir terhadap Kanak-kanak awal Anak-anak sudah bisa Diatur oleh orang lain Dan berinteraksi Sebagai teman Dengan anak-anak sebayanya Nah Para psikologi Berpendapat Bahwa prada ini Adalah masa Membuat kelompok Kedek Nah Dalam kelompok ini Anak-anak belajar Untuk tunduk pada keman Orang banyak Oleh karena itu Para psikologi Juga menyebut Sebagai umur konformitas Tahap perkembangan Menusa selanjutnya Adalah Masa remaja Masa remaja Adalah masa Perkembangan manusia Yang merupakan Masa transisi Anak-anak Menuju dewasa Masa remaja ini terbagi menjadi dua Pertama Masa remaja awal Yang berkisar pada umur 13-17 tahun Sedangkan masa remaja yang kedua Yaitu masa remaja akhir Yang berkisar pada umur 17-18 tahun Perederaan remaja Perederaan remaja Juga merupakan Periode pemantapan Yang identitas diri Seperti Siapaku Yang dipengaruhi oleh Kandangan orang-orang Sekitarnya Serta pengalaman Pengalaman pribadi Akan menentukan Pola pikirnya Tahap perkembangan Selanjutnya Adalah Masa dewasa Di masa dewasa ini Terdapat Tiga tahapan Yang pertama itu Masa dewasa awal Yang kedua ada Masa dewasa madia Dan yang ketiga Masa usia lanjut Pertama Masa dewasa awal Masa dewasa awal ini Berkisar pada usia 18-20 tahun Nah Pada masa ini Mereka mulai memikirkan Hal-hal penting Dalam hidup Dan serius Dalam belajar Demi karir Di masa depan Berikutnya adalah Masa dewasa madia Masa ini berkisar Pada usia 40-60 tahun Nah Pada masa ini Banyak perubahan Yang terjadi Seperti Keindahan wajah Yang berkurang Dan tubuh Yang makin melemah Meskipun demikian Para hal yang berpendapat Bahwa bagi laki-laki Dan wanita karir Periode ini adalah Masa puncak berhasil Berikutnya adalah Masa usia lanjut Masa nansia ini Mulai terjadi Pada umur 60 tahun ke atas Yang mana Ditandai dengan Adanya perubahan fisik Dan psikologis Yang mengarah Ke penyesaian diri Berbagai masalah Yang mereka hadapi Seperti ekonomis Sosial Dan ditinggalkan oleh pasangannya Sedangkan yang biasanya bekerja Mereka akan merasa Tidak berubah Jadi demikian Penjelasan saya Tentang perkembangan manusia Yang menggunakan Penisian Selatan Editori Penelitian Dan juga Tahap perkembangan manusia Itu sendiri Sekian dari saya Dan terima kasih Telah penontonnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!